Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang mengalami erupsi dengan tinggi lutusan abu vulkanik setinggi 4000 meter terjadi sekitar pukul 7 lewat 3 waktu Indonesia Barat pada Rabu pagi Beberapa saat usaha lutusan, warga di kawasan kaki Gunung Merapi merasakan hujan abu di daerah Lubuk Mata Kucing, Kota Padang Panjang, hujan abu lutusan Merapi menempel di kaca mobil yang melintas abu lutusan juga menempel di jog motor dan mobil yang tengah parkir petugas pengamat Gunung Merapi di belakang balok bukit tinggi Rio Andika menyebutkan hujan abu terjadi di kawasan tersebut karena abu lutusan yang terjadi dengan durasi 485 detik atau lebih dari 8 menit tertiup angin ke arah tenggara gunung status Gunung Merapi saat ini masih dalam status waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal sehingga petugas menghimbau warga di sekitar Gunung Merapi dan pengunjung tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas pada radius 3 km dari kawah di puncak gunung letusan pada Rabu pagi ini merupakan letusan kedua pada tahun 2018 dan merupakan letusan tertinggi dalam sejarah Gunung Merapi sebelumnya Gunung Merapi erupsi pada Jumat 27 April 2018 Gunung Merapi menyemburkan abu vulkanik setinggi 300 meter ke arah tenggara gunung sementara peningkatan status Merapi dari aktif normal menjadi waspada terjadi sejak 3 Agustus 2011 saat itu Gunung Merapi mengeluarkan debu vulkanik dengan ketinggian mencapai 1000 meter dan menjangkau sejumlah daerah seperti Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Padang Panjang 07.03 pagi ini tinggi asapnya isi tinggi kolom asap sekitar 4 km terus warna asapnya juga berwarna abu tebal itu Pak abu tebal dengan tekanan kuat arah angin ke tenggara masih status waspada level 2 jadi untuk masyarakat di radius 3 km dari kawah tidak boleh mendekati kawah Pak dari Bukit Tinggi dan Pandang Panjang Wahius Kumbang, AINews melaporkan pasal Terima kasih.